Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Workaholic Channel Kali ini akan membagikan video tutorial proses perbaikan Sokes merek RSA Keluhan dari Sokes ini adalah tidak dingin sama sekali Kipas bagian atas dan bawah berputar Kemudian suara kompresor juga terdengar ada Tapi tidak ada rasa dingin sedikit pun Ini dia tipe Sokesnya AGT200 kapasitas 192 liter Dan menggunakan jenis prion R600 Setelah melakukan pemeriksaan Kita dapati disini ada kebocoran pipa di tempat penampungan airnya Ya disini penampung air dililit oleh pipa Dimana pipa ini berfungsi untuk mengeringkan air dalam kaleng penampung air ini Disini terlihat pipa sudah keropos dan sedikit berminyak Jadi sudah bisa dipastikan bahwa Sokes ini tidak dingin karena freonnya habis akibat dari kebocoran pipa yang ada disini Apa solusi untuk masalah Sokes seperti ini Disini kita melihat kondensor bawaan dari Sokes berada di tengah-tengah antara kipas dan kompresor Kondensor yang berada di posisi seperti ini sangat mudah berdebu Dan jika debu sudah sangat tebal sampai menutupi kondensor Maka Sokes juga akan mengalami masalah yakni kurang dingin Meski dalam keadaan freon yang normal Dan Sokes yang memiliki kondensor seperti ini harus rutin atau rajin untuk kita bersihkan Tapi disini kita menawarkan kepada user untuk melakukan pemasangan kondensor jenis seperti ini Untuk dipasang di dinding belakang Sokesnya Kelebihan dari kondensor ini pertama tak perlu dibersihkan dari debu Kemudian jika suatu hari nanti fan atau kipas bagian bawah tidak berfungsi Kondensor seperti ini tidak memerlukan kipas pendingin Jadi tidak perlu dilakukan penggantian fan atau kipas bawah jika suatu hari nanti kipasnya rusak Lanjut sebelum melakukan pemasangan kondensor Disini saya memotong pipa kapiler di dekat filter Kemudian pipa kapiler yang panjang ini Kita potong menggunakan pemotong kapiler Ya disini saya merasakan masih ada hembusan Berarti kapiler tidak perlu diganti karena tidak mampet Kemudian sisa kapiler yang ada di ujung filter Saya kembali potong Dan disini juga masih ada hembusan berarti filter tidak mampet Tapi sebaiknya tetap kita lakukan penggantian filter yang baru Pertama-tama disini saya memotong jalur pipa pengisian freon Kemudian memotong pipa jalur kondensor yang melilit di penampungan air Kondensor baru yang akan kita pasang adalah kondensor 12U Kemudian untuk memasang kondensor yang baru Kita siapkan 4 buah skrup 4 buah ring dan 4 buah karet kaki kulkas Disini saya selalu menggunakan karet kaki kulkas Kalau ada, kalau tidak ada Saya biasa menggunakan sendal jepit bekas yang saya potong Untuk memberikan spasi antara kondensor dan dinding kulkas Agar panas dari kondensor bisa merata dengan baik Disini kedua ujung kondensor sudah saya sambungkan dengan sedikit pipa tembaga Ujung kondensor yang baru yang lebih panjang sudah saya sambungkan disini Di jalur pipa kondensor dari kompresor Kemudian ujung kondensor yang lebih pendek ini akan kita pasang filter Pemasangan filter baru sudah selesai Pemasangan pentil jalur pengisian freon sudah selesai Sekarang kita nyalakan kulkasnya dan kemudian masukkan tauzone secukupnya Pasang selang manifoldnya yang sudah terhubung dengan freon Keran dari kaleng freon kita tutup terlebih dahulu Keran dari manifold kita buka sedikit karena kita melakukan proses vakum Sampai tidak ada lagi gelembung di ujung kapiler vakum ini Jika gelembung sudah tidak ada Kita buka keran freonnya Biarkan sisa-sisa udara terbuang bersama berhembusnya freon di ujung kapiler vakum ini Sebelum kita tutup Kemudian kita las dan pastikan tidak ada kebocoran di ujung kapiler vakum ini Sambil terus mengisi secara perlahan Hingga tekanan sampai di posisi 0 PSI Jika sudah mencapai 0 PSI kita tahan dulu Sambil merasakan hangatnya kondensor dan filter Kemudian kita cek ke bagian evaporator atau dinding freasernya Jika merasa masih kurang dingin atau bunga es belum muncul Maka kita bisa mengisi sampai dengan maksimal 5 PSI untuk freon R600 Sambil mengisi jangan lupa gunakan tang amper Kita sesuaikan dengan nameplate disini 1,6 amper Ya tekanan masih 0 PSI dan amper 1,0 Jadi kita bisa menambahkan freon kembali berhubung dinding freezer juga belum begitu dingin Belum menghasilkan bunga es Jadi saya putuskan untuk mengisi maksimal di 5 PSI Jadi showcase ini saya isi freon dengan tekanan 5 PSI Setelah terisi 5 PSI Saya kembali mengecek freezer Ya disini dinding freezer sudah mulai keluar bunga esnya Dan dinding freezer sudah mulai dingin sampai ke bawah Dan disini setelah masuk 5 PSI Amper masih batas normal yaitu 1,2 amper Oke cukup di 5 PSI saja kita tutup Dan ampernya masih di 1,1,1,1,2 Sekarang kita tutup atau kancing jalur pengisian freon Karena pekerjaan sudah selesai Oke sekian video kali ini semoga bermanfaat Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini Agar channel ini terus berkembang Like, Comment, Share, and Subscribe Dari sahabat semua adalah semangat kami Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh